Baik, persiapan kami secara administrasi dulu ya, kami menyiapkan, kami berkolaborasi dengan Bapak Justin dan Bapak Justin di sini, kami berkolaborasi, apa saja sih, pertama visi dan misi. Jadi visi dan misi itu kan menjadi satu yang tadi saya katakan bahwa Jakarta itu perlu ada hal-hal yang menjadi satu kebutuhan pokok, yaitu fokus saya terhadap visinya adalah menciptakan Jakarta kota yang aman, maju, dan petik. Nah kondisi inilah yang bisa kita inikan dengan prioritas saya nanti membangun dari infrastruktur, transportasi secara transparan, mampu memberikan yang terbaik, juga memberi paksitas atau meningkatkan paksitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata. Nah hal inilah yang menjadi satu kesamaan buat saya. Dengan demikian persiapan-persiapan yang lebih lanjut akan kami sampaikan secara detil. Pak, selain bakar di PSI, apakah nanti akan ke parpol lain? Wah tidak, saya tetap. Nanti, kemarin kita sudah bicarakan juga setelah ini akan mengunjungi teman-teman dari partai lain juga, karena dibutuhkan 22 kursi untuk menjalankan diri sebagai calon gubernur TKI Jakarta. Jadi mungkin mulai mengikut depan, saya juga akan melakukan komunikasi dengan partai-partai lain yang sekiranya bisa sejalan juga. Sejalan dengan satu. Mungkin alasannya apa, Pak, memilih PSI? Alasan saya tadi itu. Kita sama dengan bahwa partai PSI punya progresif visi dan visi yang sama, yaitu anti-toleransi dan anti-korupsi. Toleransi. Ini saja anti-toleransi yang sama. Kalau ada perencana membayang siapa ketika itu? Kalau untuk gandeng, sebenarnya saya akan nanti berkola bersedia. Bahkan koneksi dulu di PSI siapa saja, sehingga saya tidak bisa melalui disini. Kita harus betul-betul seleksi orang yang bisa sejalan dengan kita. Karena saya sebagai warga Jakarta dan saya putra betawi, selama ini 33 persen warga Jakarta kan harus kita perhatikan dengan baik. Mas Just, itu setelah ini, apakah ini satu-satunya calon yang akan dijual ke para perforo lain? Ini masih tahap yang sangat awal. Kita masih membuka deskilkada DKI Jakarta ini di PSI sampai dengan akhir Juli. Kita masih membuka kesempatan untuk mendaftar-mendaftar lain juga. Semuanya akan kita kaji secara mendalam juga. Tidak menentu kemungkinan, sama seperti legislatif, kita akan melakukan penganggilan, presentasi secara mendalam dengan pihak ketiga juga. Nanti kita akan memutuskan pada setelah Juli dari semua pendaftar yang datang. Sejauh ini ada beberapa, cuma yang kita mungkin baru tampilkan yang berkasnya paling lengkap. Ini Pak Hamad Sajili. Sehingga ya kita persilahkan untuk Pak Hamad Sajili datang kemari untuk menyerahkan berkas-berkas. Ada teori yang khususnya dari PSI untuk mereka yang ingin mencalonkan dan mendaftarkan di PSI? Pastinya seperti yang tadi saya katakan, yang sesuai dengan DNA kita, DNA kita adalah anti korupsi dan anti intoleransi. Apalagi dengan Pak Hamad Sajili juga punya pengalaman dalam penanganan konflik etnis juga. Saya kira kita membutuhkan pemimpin-pemimpin yang menjunjung tinggi pluralisme, selain itu juga transparansi anggaran. Dan pembangunan dengan efisiensi anggaran itu sendiri. Kita tahu sendiri, tahu juga sama-sama bahwa 5 tahun terakhir banyak ketidak efisiensi penggunaan anggaran di KIA Jakarta. Bahkan waktu Lemaibon yang kita temukan 80-an miliar itu katanya salah tulis. Itu baru 1 dari 26 ribu pos belanja di KIA Jakarta per tahun. Bagaimana dengan yang lain-lain juga. Jadi saya kira memang kita butuh tokoh yang progresif. Dan saya kira sebagai putra Betawi mungkin merasa terpanggil juga Pak Hamad Sajili. Karena sebenarnya di KIA Jakarta punya anggaran yang sangat besar. Sekitar 80-an triliun per tahun. 5 tahun terakhir berarti sudah 400-an triliun. Saya kira ini masih bisa dimaksimalkan dengan tokoh-tokoh yang tepat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.